Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahan kasih-Mu yang boleh kami rasakan pada malam ini. Dari saat ini ya Bapak, kami ingin duduk diam. Kami ingin mendengarkan setiap firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kadena ya Bapak. Sudah saat ini kau boleh berkati lidah bibir Kadena dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Sudah sungguh setiap apapun yang keluar dari mulai Kadena bukan lagi dari Kadena ya Bapak. Tapi sungguh kau sendiri akan memakai lidah bibir Kadena untuk mewatakan setiap firman-Mu. Terus ya Bapak. Kau terus sertai PD ini hingga akhirnya nanti ya Bapak. Kau boleh terus siapkan hati kami untuk menyenangkan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami sampaikan melalui pelantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bertata dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silahkan Kadena. Selamat. Uh, kepotong ya. Sebentar ya. Uh, ini karena. Ini karena kalian pakai ekstra zoom atau whatever sampai saya harus terpotong. Oke, saya coba duduk dekat sedikit. Oke, delay-nya lumayan ya. Sebentar ya. Sebentar, let me see. Oke. Nah, oke. Selamat malam teman-teman. Welcome to my room. Belum, belum, kalau yang pernah dengar cerita saya mengenai kamar saya warna orange, warna kuning. Oke, ini temboknya warna kuning. Kalau Anda tidak di-frame dari Amazing Grace, eh, sorry, Amazing Grace, kalian bisa melihat langsung dari saya, boleh pin saya. Nah, ini warna kuning, and then ini jendela saya dengan warna-warni. So, I love colors. Saya senang dengan warna, saya senang sekali dengan something yang make you alive. Oke, hari ini temanya adalah, nah, bagus, tidak pakai frame ya, tidak perlu pakai frame. Oke, biar saya kelihatan lebih cantik lah ya, teman-teman ya. Oke, nggak penting sih. Oke, teman-teman, so, hari ini temanya mengenai, oh, thank you for the love, host, I love you too. Biarpun wajamu saya tidak bisa melihat. Ini kenapa jadi kayak talk show ya. Nggak penting banget ya. Oke, sekali lagi. Hari ini temanya mengenai saya sahabat Yesus atau sahabat Yesus atau dia, berapa minggu, sorry, dua minggu yang lalu handphone saya hilang. Jadi, saya tidak mempersiapkan sebenarnya temanya, dia kasih panjang banget, Elsa kasih saya panjang banget. Dan saya tidak cek lagi dan dua hari, tiga hari yang lalu baru dapat poster saya dan kemudian saya harus mempersiapkan sesuatu mengenai sahabat. Saya suka mulai dengan sesuatu yang kalian kalau ngomongin Yesus sebagai sahabat, berasa nggak sih? Pandemik ini berasa nggak sih? Berasa nggak sih banyak yang sudah bosen dengan ngomongin Yesus, ngomongin yang rohani, ngomongin, Hah, gue harus lihat Zoom, gue harus lihat Zoom berjam-jam, gue harus... Bosan nggak sih? Kalau kamu punya sahabat, bosan nggak sih lu ngobrol sama dia? Bosan nggak sih lu nge-Zoom sama dia non-stop? So, saya nggak tahu, apa yang dikategorikan sahabat sebenarnya? Apa yang dikategorikan, gue butuh yang seperti ini? Seru nih, ceritanya gini nih. Gue baru ketemu teman, ketemu teman yang dulunya Katolik, belajar kategumen sama-sama, bakti sama-sama. Sekarang dia kembali ke agama dia sebelumnya, Buddha. Dan dia, kami sudah mulai berumur ya, kami bukan anak muda, bukan youth lagi ya. Jadi kami tuh udah mau capai hampir 50 tahun. Tolong, Hus, kalau bisa buat saya lebih kelihatan filter dan lebih cantik ya. Oke, jadi bayangkan orang ngomong, gue mau umur 50 dan I'm having affair, Dena, and I'm so happy. Jadi, seseorang yang pernah jatuh cinta dengan Yesus, suddenly meninggalkan dan suddenly mengatakan, gue lagi jatuh cinta sama suami orang, dan ya agak, ya shock nggak shock ya, dia tunjukin saya gini. Kamu jangan shock ya, kamu jangan shock ya, dia bilang gitu. Gue mau tunjukin sesuatu. Dia tunjukin gue handphone dia dengan capture, dia bersama pacar dia lagi ciuman. Terus gue bilang, lu gila aja ya, kalau anak lu lihat apa lu lihat. Terus dia bilang gini, nggak, 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 gue udah pesen sama anak gue. Kalau gue mati, handphone ini harus ada di peti mayat gue. Ih, serem banget ya. Dia biar selama ini hubungan gue nggak baik sama temen, nggak baik sama suami, sehingga temen gue satu-satunya adalah handphone. Dan dengan handphone ini dia dapat pacar, dan dengan handphone ini dia melakukan segala sesuatu. Saya rasa ini yang sekarang kita lakukan di masa pandemi. Saya rasa barang yang paling banyak kita pakai sekarang ini adalah handphone. Saya yakin banget dari Zoom, dari segala, lu pasti ngecek gue deh. Gue yakin setelah lu ngomong ini, lu add gue di IG, terus lu ngecek gue IG story gue, dan yang lain-lain. Pasti yang seperti ini mulai, terus mulai bertanya, apakah kita yang setiap minggu, apalagi Anda yang setiap minggu ikutin pd ini, benar-benar merasa Yesus ada? Topik yang sangat kliseh. Sahabat Yesus, Yesus adalah sahabatku, itu kliseh banget. Maka hari ini saya mau ngajak teman-teman melihat satu cerita yang cukup kliseh juga. Yang kliseh ya, kliseh ya. Aku mau bacakan, Anda mendengarkan saja. Perhatikan, perhatikan kata-kata yang dikeluarkan oleh Yesus. Kalimat yang dikeluarkan oleh Yesus, itu saja. Ceritanya asik, moga-moga. Oke, percakapan dengan Nicodemus. Oke, perhatikan ya, baik-baik ya. Apa yang dikatakan Yesus kepada Nicodemus? Ada seorang farisi yang bernama Nicodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yang datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada orang satupun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, dengar baik-baik. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nicodemus kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Oh my God, daging ngomongin gue, sorry. Oke, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani, bersifat jasmani. Dan apa yang dilahirkan roh, bersifat rohani. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu. Engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana kah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Mari kita berdoa. Dama Bapak Putra dan Rok Kudus, amin. Rok Kudus, aku mengundang kau hadir. Hadir di pertemuan Zoom ini. Hadir menggetarkan hati kami. Hadir di kamar kami. Hadir di makanan yang akan kami makan, mungkin pada saat ini. Hadir di mana kami mendengarkan. Hadir di mana kami rindu bertemu, berjumpa dengan engkau. Biar Adena semakin kecil dan Yesus semakin besar, dan Rok Kudus, bekerjalah sesuai dengan kehendakmu. Bekerjalah karena kami rindu bertemu dengan engkau. Semua orang Kudus, ternama Bunda Maria, doakanlah saya pada saat ini, supaya sungguh pertemuan Zoom ini mendatangkan cinta kasih yang melimpah, yang tidak pernah berhenti, dan terus mencurahkan kemurahan Allah. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kau Bapak, Putra dan Rok Kudus, amin. Oke, mari kita baca ayat per ayat. Kita baca. Pernah perhatikan enggak, kenapa Dekonimus, sorry, Nikodemus, oh my God, datang dan ke Yesus, ceritanya begitu. Ada seorang farisi yang bernama Dekonemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kalimat pertama itu sudah memperkenalkan, Nikodemus ini adalah seorang farisi, farisi ya. Saya kasih contoh deh, gampangnya farisi separtai, partai yang oposisi dengan Yesus. Oke, partai yang kita tahu sekarang ini, misalnya yang ngomong jeleknya kita, Nasrani Kafir, dan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Merasa paling benar dan apa. Nah, orang farisi, biasa orang Taurat, itu dianggap orang-orang yang memang punya level yang tertentu pada zaman itu. Menariknya, perkenalan Yohanes mengenai Nikodemus ini lucu. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya, di partai itu, ya gampangnya, dia adalah pemimpinnya. Malam-malam dia datang ke Yesus. Kenapa malam? Pernah terpikir nggak? Kenapa tidak jam makan siang, sama-sama makan siang, kenapa tidak waktu jam minum kopi, tapi malam. Pertama, ingat, Yohanes ini, kalau nulis itu suka pakai tanda, suka pakai kode. Malam ini juga salah satu cerita dari Yohanes, lambang Yohanes yang mengatakan, iman yang tidak kuat. Iman yang masih gelap, iman yang masih mencari, iman yang masih belum diterangi. Dia datang pada malam, karena tentu saja, dia seseorang yang mempunyai jabatan, seseorang yang against, oposisinya pengikut Yesus, seseorang yang dianggap, siap, hormat, kamu pintar, kamu oke, kamu nggak mau apa, aku ikut. Bendadak dia datang ke Yesus dan bilang, aku mau ikut kamu Yesus, aku mau mengerti kamu, aku mau, kenapa sih lu keren amat? Kebayang nggak? Kamu pasti datangnya, orang ini pasti datangnya, dengan cara orang lain tidak melihat, dengan cara kalau bisa, semua orang tidur, dia baru muncul. Nikodemus pada suasana saat itu, Nikodemus pada suatu saat, pada suatu posisi yang dimana, dia takut ketahuan, kalau dia datang ketemu dengan Yesus. Kadang orang nggak bilang, hei, gila, itu kan Nikodemus, si pemimpin farisi itu loh, masa dia datang ke Yesus, dan menjadi heboh. Maka dia datang pada saat-saat, di mana dikatakan gelap, dan di dalam itu, ada satu percakapan, percakapan yang menarik, percakapan di mana Nikodemus mengatakan, kamu pasti keren sekali Yesus, sampai begitu banyak hal yang dilakukan, di sini dikatakan tanda-tanda yang dilakukan, sebelumnya semua tahu, dia mengubah air menjadi anggur, dia menyembuhkan orang lumpuh, dan segala macam. Tanda-tanda itu dilihat oleh Nikodemus, sebagai seseorang yang guru, tapi bukan Mesias, masih belum mencapai itu, Mesias adalah yang diurapi, yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dia belum melihat itu, sehingga Yesus mengatakan kepada dia, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan kemudian si Nikodemus mengatakan, oh my God, saya sudah tua, bagaimana saya melahir kembali, nggak mungkin saya masuk ke Rahimah. Nah, percakapannya seperti ini. Balik, sekarang saya mau bertanya, kalau kamu jadi Nikodemus, kamu dalam posisi yang ragu-ragu terhadap apa yang kamu percaya, yaitu sekarang kamu adalah Katolik, dan kamu percaya kepada gereja Katolik misalnya, kamu datang kepada Yesus, dan apa yang akan kamu tanyakan? Apa yang akan kamu tanyakan? Nikodemus mempunyai satu kerinduan, dia mau menemukan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Tadi saya lagi ngobrol sama teman saya pulang diving, terus dia bilang, Dena, dia suka banget diving, setiap tahun dia pasti pergi diving, setiap tahun dia pasti pergi diving, diving menyelam. Saya tanya dia, how is the experience? Kali ini dia ke Bali Barat, jadi dia bilang, ii keren banget, terus saya tanya, eh lu mau masuk surga nggak sih? Eh serem ya, kalau ngobrol sama saya ya, serem ya? Kalau ngomongin hobi mendadak, lu nanya, eh lu mau masuk surga nggak sih? Serem ya? Tapi pertanyaan saya seperti itu, saya tanya, eh lu mau masuk surga nggak sih? Dia bilang, lu nanya apa sih Dan? Tapi dia tahu, dia tahu gue teman baik, teman baik yang seumur 30 lah, tapi teman baik. Gue bilang, kalau, karena saya tahu dia ngerokok, saya tahu dia minum, minum, eh lu kalau mau masuk surga, lu kebayang nggak sih, kalau lu masuk surga, lu setiap hari boleh diving, men. Lu kalau masuk surga, lu, coba, lu minum alkohol nggak mabuk, men. Lu kalau masuk surga, coba bayangan, lu udah lihat semua cowok itu udah nggak kayak, wah gitu. Tapi lu merasa, ini yang gue mau, cinta yang seperti ini, yang tidak nafsu memiliki, ini yang gue mau. Gue minum alkohol sampai sebanyak-banyak, tapi gue nggak mabuk, karena gue mau berjumpa dengan Yesus, dan gue udah jumpa dengan Yesus. Dan gue mau diving setiap hari, gue mau naik gunung setiap hari. Itu statement gue sama dia. Kalau kamu, mau ber, benda-benda mau masuk surga, hiduplah di dalam terang. Percakapan saya selesai sama dia disitu hari ini. Tapi, bagaimana dengan kalian? Nikodemus ini pemimpin satu partai yang sudah mempunyai iman sendiri. Dia ragu, dia takut, dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada yang dia punya sekarang ini. Ini adalah sebuah cerita seorang yang belum kenal Yesus, tapi mau kenal Yesus. Kamu dan saya sudah kenal Yesus. Apa yang kamu dan saya mau lakukan? Apa yang kamu dan saya yang selalu katakan kamu adalah Tuhan, kamu sahabat, kamu, tapi waktu kita ada masalah, kita lari kemana? Lari? Tentu saja, nomor satu. Lihat IG, lihat siapa yang bisa saya ajak, chat, dan segala macam. Pernah nggak sih langsung lo ambil rosario dan lo berdoa? Pernah nggak sih lo langsung ambil salib dan lo melihat Yesus mengatakan gini, apakah cinta saya sebesar ini tidak cukup? Pernah nggak sih lo langsung mengatakan, oh my God, Tuhan lo tetap mencintai gue. Pada saat di mana lo kesepian, di mana saat lo merasa lo sendiri, di mana saat lo di PHK, di mana saat lo merasa pacar gue tinggalin gue, di mana lo lagi bingung masalah keluarga. Kalau itu yang terjadi, Nicodemus mengalami itu, tapi dengan posisi yang berbeda. Jadi Nicodemus datang itu dengan sesuatu curiosity, penasaran, tapi juga dia membawa sesuatu beban yang dia ingin lepaskan. Kemudian Yesus katakan, hanya yang lahir baru, kelahiran baru, dengan air dan roh. Orang Yahudi itu nggak kenal baptisan, teman-teman. Baptisan itu baru muncul zaman Yohanes. Jadi, apa itu air? Apa itu roh? Dan Yesus katakan, kok kamu nggak ngerti sih? Oke, statementnya sampai di situ. Sekarang saya mau katakan, kamu lahir, saya lahir baru kapan? Pasti, gue yakin kalau di sini udah pernah ikut SADR, tahun sekian waktu saya ikut SADR. Atau tahun sekian waktu saya begini, 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 itu ya. Ada nggak sih bilang, gue lahir baru waktu gue di baptis, oh, tapi gue di baptis bayi, gimana gue tahu gue lahir baru ya? Nah, teman-teman, baptis itu seperti ini. Sesuatu, ya misalnya, oke, I'll show you this. sesuatu yang ditempelkan di wajahmu, ya, dan tidak bisa dicopot. Dan lo mau kayak, lo mau operasi pun, dia nggak akan bisa dicopot. Itu adalah beberapa sakramen yang diberikan gereja untuk kita. Sakramen baptis, krisma, ya, pernikahan dan imamat. Itu tuh nggak bisa dicopot. Jadi lo mau apa tuh nggak? Dia katakan dimatraikan ya. Matraikan masih bisa dicopot. Nggak bisa dicopot. Pokoknya, habis aja lo di situ. Sekarang gue mau nanya, baptisan itu fungsinya apa? Sampai Yesus katakan, eh, teman-teman, lo tuh harus, hidup baru tuh harus, hidup baru di dalam air, oke, di baptis, dengan air dan roh. Lihat, apa yang ada di kita, yang tidak kita sadari? Saya akan share my screen. Oke, saya akan share screen. Wait, wait, wait. Saya cuma mau mengatakan, ada hal-hal yang kita miss. Ada hal-hal yang kita tidak sadari, ini sudah ada. Kalau kamu dan saya sadari ini, saya yakin, saya yakin, bukan agama kita, bukan Yesus sebagai sahabat, tapi kita yakin, kita ditemani oleh gereja. Yesus memberikan gereja ini untuk menemani kita. Pertama, ya, kelahiran kita, begitu kamu dan saya dibaptis, hapusnya dosa asal. Oke, dosa asal banyak sekali, interpretasinya, dan segala macam. Tapi intinya gini, membuat hati nurani kita semakin peka. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka menumpulkan, ya, menumpulkan, saya tidak mengatakan itu dosa asal, tapi menumpulkan hati nurani. Jadi, waktu kita dibaptis, hati nurani kita ditajamkan, biarpun kamu masih baby. Kalau ada keluarga yang mengatakan gini, eh, gue tuh, kakek gue itu dukun loh. Kayaknya dia turun, gue keturunannya gue dapat deh. Dengan baptisan ini, hilang. Kalau itu muncul lagi, atau itu segala macam, itu karena kita membuka celah untuk dosa. Kita menjadi ragu. Sehingga sakramen, taubat mengembalikan kita. Tapi intinya, dengan sakramen baptis, kita itu benar-benar sebenarnya disucikan. Yang kedua, kelahiran baru dalam air, itu diterima dan dimatrekan, menjadi keluarga besar. Nah, apa itu menjadi keluarga besar? Lihat saya, saya sering sekali ngomongin ini. Lihat saya, ini bulat. ada tiga layer, tiga lapisan, anggap aja ya. Lapisan pertama ini adalah santo-santa, surga. Lapisan kedua ini adalah purgatory, api penyucian. Yang ketiga ini adalah kamu dan saya, manusia. Jadi, ini adalah namanya gereja. Sebelum kamu dan saya di baptis, kita ada di luar, kita hanya menonton. Apa yang terjadi? Ih, ada santo, keren banget sih, doain siapa, doain siapa, atau doain jiwa-jiwa. Ih, kalau mati, ternyata gue masuk ke api penyucian. Sampai nggak kayak gitu ya? Begitu kamu dan saya di baptis, kita masuk dalam lingkaran itu. Masuk lingkaran itu, tapi di tingkatan yang berapa? Yang ketiga, yang bawah. jadi anggota gereja. Menarik ya? Jadi, waktu kita menjadi anggota gereja, yaitu yang dibawa, masih berziarah, maka kita pakai nama Santo dan Santa. Saya Santa Bernadette. Santa Bernadette yang ada di surga, saya yakin, seyakin-yakinnya, dia mendoakan saya sampai saya meninggal. Kalau kamu nggak percaya, nanti, kamu kan punya semua punya nama baptis ya, nama krisma baptis. Kita tanya sama mereka. Kalau gue salah, ya minta maaf lah ya. Kan Indonesia begitu kan, tinggal minta maaf lah ya kan ya. Oke ya. Terus, yang kedua, ya menerima gereja, kita ini satu lingkaran. Jadi, begitu baptis, kita masuk ke dalam. Begitu kita bikin dosa, kita keluar. Maka kita butuh sakramen, topat untuk kembali lagi. Terus, pintu masuk sakramen lain. Artinya, dengan kita kelahiran baru dengan air, kita masuk di dalam satu sakramen. Apa sih sakramen? Kayaknya gue sering cerita deh ini. Tapi ya oke, singkatnya. Sakramen itu adalah lambang, tanda, kehadiran, Tuhan melalui gereja, menyelamatkan, bla bla bla, panjang. Tapi saya, lebih gampangnya saya bilang, sakramen adalah berjumpa face to face dengan Tuhan. Melalui gereja. Segampang itu. Jadi, kalau lu mau face to face dengan Tuhan, kamu harus percaya dong. Dan saya sering sekali mengatakan iman, iman adalah apa? Kenapa ada orang ateis? Kenapa ada, saya sering sekali ngomongin itu. Iman kita muncul karena kita respon dengan cinta Tuhan. Maka, sakramen yang pertama adalah sakramen yang kita respon dengan cinta Tuhan, maka kita dibaptis, sehingga dengan kita merespon pada Tuhan, kita yakin setiap sakramen itu face to face ketemu dengan Allah. Maka, dengan baptisan, kita baru boleh untuk sakramen yang lain. Nggak bisa tuh cukup-cukup-cukup gitu. Romo, saya mau sakramen tobat. Kamu katolik? Oh, bukan. Nggak bisa. Karena kamu tidak percaya, kamu tidak ada pengalaman face to face dengan Allah. Allah yang kamu percaya dengan Allah yang kami percaya mungkin berbeda. Percis dengan Nicodemus. maka Yesus katakan, kamu lihat saya aja, kamu tidak percaya bagaimana saya mau menceritakan hal yang surgawi. Maka, sakramen baptis ini membuka mata kita, membuka hati kita, bahkan setiap sel tubuh kita untuk lebih pekat menangkap cinta Tuhan sehingga kita bisa face to face dengan dia. Termasuk sakramen ekaristi, semua sakramen itu adalah face to face dengan Allah. ya, maka terus ada rahmat pengudusan. Kita semua berhak untuk bahagia. Makanya saya bilang, itu saya tadi, tadi cerita teman saya yang having a fair, saya bilang, eh, saya tuh nggak perlu punya pacar. Sedih ya, ngomongnya. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak perlu lah, kalian perlu. Pacar, uang, dia, dia buat merci. Kami ini kerja keras, tapi dia memang ambisius, jadi dia cewek, dia punya rumah yang besar, sekali kemarin saya pergi, dia jemput saya dengan merci terbaru, dia punya tas Hermes yang harganya 240 juta, gue nggak ngerti. Pokoknya, artinya adalah, dia hidup dalam kemewahan dan semua dia mau. tapi apakah dia bahagia? Itu bertanda tanya. Padahal dia juga pernah dibaptis. Tapi baptisan itu tidak pernah dia sadari. Bahwa baptisan ini membuat kita berhak untuk bahagia, bukan karena materi. Kita berhak untuk minta sama Tuhan, nuntut sama Tuhan untuk bahagia, karena kita juga mau hidup dalam kekudusan. Maka baptisan ini menggerakkan hati nurani kita untuk hidup kudus, untuk mengatakan, Tuhan, aku mau hidup kudus, karena aku tahu dengan aku hidup kudus, kamu akan memberikan kebahagiaan itu. Bahagia itu apa? Bahagia itu muncul dari dalam. Bahagia itu bukan karena kamu punya tas yang 200 juta, bukan karena kamu punya iPhone yang terbaru, bukan karena kamu punya laptop yang tercanggih, tapi ada apa? Ada kebahagiaan dari dalam. Ini yang dirindukan oleh Nicodemus. Saya mengerti semua. Sering sekali kita berdebat mengenai iman, entah itu harus tafsir inilah, harus apa, ini hanya di sini. Tapi nggak pernah menyentuh hati. Kita boleh buka buku, kita boleh berdebat apa-apa mengenai ajaran gereja, ajaran apa, agama apa, tapi kemudian kita hanya gini, oh gitu, oh keren loh gereja. Tapi kita nggak pernah menyadari, baptisan kita tidak hanya mengajak kita, hanya mengerti agama kita, mengerti akan Yesus, tapi hidup seperti Yesus. Kekudusan dan berhak untuk bahagia. Berikutnya, sadar nggak sih teman-teman, kalau kamu dan saya dibaptis ini, kita punya apa? Kita punya tiga ibu. Ibu pertama, ibu kandung lah ya, nggak mungkin nggak lah ya. Ini kedengeran sama ibu kandung kamu nggak ya? Terima kasih ya Tante, terima kasih ibu-ibu sudah melahirkan kita. Kalau nggak nanti kamu nggak boleh ke PD lagi. Oke, ini di record ya? Oke, sorry ya. Yang kedua, ibu siapa? Ayo! Bukan ibu baptis, Bunda Maria. Bunda Maria sebagai ibu yang terus-menerus mendoakan kita. Yang ketiga, gereja sebagai ibu. Di dalam bahasa Inggris, gereja itu is not he, is she, is her, is not his. Artinya, gereja mensiapkan, dari kita lahir sampai kita meninggal, dia hadir. Saya kasih, saya kasih ini ya, lahir, baptis. sepanjang kita setelah kita baptis, kita butuh makanan, ekaristi. Setelah kita butuh makanan, kita butuh apa? Kita butuh bertobat, kita harus sadar, kita perlu kembali lagi terus ke gereja, yaitu sakramen taubat atau rekonsiliasi. Terus kemudian, kita dewasa, kita butuh apa? Diutus. Makanya, waktu kita terima sakramen penguatan, kita dikuatkan, terus kita ditampar, supaya kita ingat, gue udah gede, gue saatnya mengutus, diutus, dan gue saatnya berkarya. Oke? Dan yang kelima, setelah gue diutus, gue mau nikah. Oke? Gue mau jadi imam. Berarti tambah dewasa. Terus gue mau meninggal. Lihat, setiap gereja hadir, di dalam tujuh sakramen, supaya kita sama-sama hidup. Teman-teman, saya mau kasih challenge, ya, karena saya tidak mau ngomongi sakramen baptis, tapi saya mau kasih challenge, saya sengaja, ambil foto ini, foto ini memang saya foto di gereja, saya sebagai, ngurusin misal streaming, dan yang lain-lain. Saya suka sekali foto ini, saya suruh mereka foto ini. Kalian perhatikan, di mana munculnya air baptis, air yang kita ambil dari gereja, air yang mempercikin rumah kita, air yang menti mempercikin waktu kita meninggal. Ini penting sekali kalian tahu. Oke? Saya kasih tugas, challenge ke kalian, cari air itu. Kita baptis dari air di mana? Air keram? Kenapa air keram? Atau dari mana? Kalian cari. Penting sekali ini. Oke? Saya skip. Oke, saya balik lagi. Artinya, Nicodemus pengen punya apa yang punya rahmat baptis ini. Dan Yesus mengatakan, lu kalau mau hidup baru, lu kalau mau hidup yang sungguh-sungguh, bebas, merdeka, bahagia, kamu harus lahir baru. Bukan SADR-nya. Menyadari baptisan air kita, itu tidak terlihat tetapi very powerful. Baptisan powerful ini, mengajak kita ke SADR. Nah, ini loh, ya. So, make sure, makanya kelahiran baru ini adalah air dan roh. Setelah itu, ya, oke, kita diputus, kita apa, roh kita dibangunkan. Maka SADR itu salah satu juga pencurahan roh, segala namanya, membangunkan roh kita, menyemangatkan kita, dan yang lain-lain. Nah, setelah itu, apa yang Yesus katakan? Saya masuk ke yang terakhir, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal duniawi. Saya banyak menjelaskan, kamu banyak melihat kebaikan, tanda-tanda yang saya lakukan, tapi lo tetap enggak percaya bagaimana gue jelasin surga kepada kamu. Maka, terakhir, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selama dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Intinya, kalau kamu tidak masukin saya dalam kehidupan kamu, kamu tetap akan seperti ini. Nah, ceritanya seru. Saya baca lagi berikutnya. Ini part yang kedua. Dan sama seperti Musa, ini pembicaraan Yesus, Yesus lagi ngomong. Dan sama seperti Musa, meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasih dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melayang peroleh hidup yang kekal. sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Ini monolognya Yesus. Kamu kalau mau bahagia, kamu kalau mau mengeliti semua, terimalah aku. Teman-teman, cerita ini, Nikodemus hilang. Sudah tidak ada lagi. Setelah Yesus ngomong panjang lebar, dan terang, dan gelap, dan apa, Nikodemus hilang. Nikodemus tidak ada lagi dalam cerita ini. Endingnya kira-kira seperti apa ya, Nikodemus ya? Pernah baca novel yang endingnya kita harus buat sendiri kan ya? Ya ini, ada film yang endingnya keselin banget, kok gitu sih gantung? Nah gitu kan ya? So, endingnya, Nikodemus ini kemana? Nah, saya bacakan lagi. Sampai selesai ya. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dengan nama anak tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia, menyukai kegelapan daripada terang. sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab setiap peraji yang berbuat, siapa saja yang berbuat jahat, sorry, kitab suci saya, saya corek-corek sampai saya tidak bisa baca. Apa ini ya? Gawat nih. Oke. Tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudaya dan tinggal di sana bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yonis, bla bla bla, ini kodemus hilang. Setelah Yesus suruh dia lahir baru, air dan rondin, dan dia mengatakan terang gelap dan percaya sama saya, dia hilang. Sekarang saya mau, kamu dan saya memikirkan hidup kita. Perjumpaan Yesus dengan Nicodemus sering sekali menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam doa, dalam ekaristi, dalam sakramen tobat, atau mungkin kalian bisa merasa sendiri bicara dengan Tuhan dan apa, yaitu urusan kalian. Tapi ending dari hidup kita akan seperti apa? Tidak banyak cerita mengenai Nicodemus, mengenai di dalam sejarah. Tapi kalian pasti tahu, waktu Yesus disalib, muncul seseorang namanya Yusuf Arimathea. Tahu? Ya. Dia yang menurunkan Yesus dari tersalib, dan kemudian menguburkan, kuburannya adalah punya Yusuf dari Arimathea. Ternyata Yusuf Arimathea ini temannya Nicodemus. Artinya, perjumpaan Yesus dengan Nicodemus, pasti ada sesuatu yang terjadi. Memang kemudian tidak diceritakan. Tapi terbukti, Nicodemus bisa mempengaruhi si Yusuf Arimathea sampai dia menguburkan Yesus. sahabat. Sahabat adalah seseorang yang selalu hadir untuk kita. Buat Nicodemus, perjumpaan dia dengan Yesus, habis itu hilang, tapi perjumpaan itu begitu berarti. Perjumpaan itu begitu mendalam. Sehingga dia boleh mengatakan, saya sudah tidak berjumpa secara Yesus secara fisik. Tapi secara raw, karena ada perjumpaan itu, maka pasti ada sesuatu yang mengejolak di hatinya. Teman-teman, malam ini. Saya rasa kita adalah Nicodemus yang lost juga. Mungkin. Moga-moga kalian tidak. Kita adalah Nicodemus-Nicodemus yang masih ingin berjumpa dengan Yesus. Maka hari ini saya kasih tiga tips. Sebelum saya selesai. Pertama, terimalah dan percayalah bahwa Yesus akan menyelamatkan kita, akan memberikan kita hidup kekal. Ini sudah ada di dalam kitab suci. Bukan hanya dalam kitab suci. Tapi dapat kita mengerti dan kita lihat dengan mata kepala sendiri. Apalagi melihat salib mengatakan, apakah tidak cukup cinta saya sebesar ini? Maka teman-teman, kalau kalian tidak percaya, malam ini kalian coba. Pandang salib, dan biarkan salib itu berbicara betapa dia mencintai kamu dan saya. Maka pertama, datanglah kepada Yesus untuk mengenal Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Ingat waktu Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Bapak, Putra, dan Rok Kudus ini muncul. Yesus secara pribadi, terus ada roh yang ditandain dengan berpati, dan kemudian ada suara Bapak dari surga. Kalau kamu dan saya mencintai Yesus sungguh-sungguh, ketiga ini akan sungguh-sungguh membangkitkan semangat kita dan mensadarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pertama, percaya pada Yesus yang akan menyatakan Bapak, Putra, dan Rok Kudus hidup di dalam kita. Yang kedua, yakin seyakin-yakinnya, semoga ya, kita menemukan kehidupan kekal. Semoga dalam arti adalah setelah kita bicara ini, kalian masih tetap menjaga kekudusan dalam baptisan ya. Jangan habis ini kalian bunuh orang ya, habis ini kalian lakukan sesuatu yang bodoh, perkosa atau whatever. Tapi enggak. memiliki dan menghayati kita punya kesempatan untuk hidup kekal. Hidup kekal seperti apa? Kita tidak ada daging lagi, teman-teman. Saya akan tua. Oh my God, kalau ngomong umur sedih. Oke. Oke, kita akan tua. Kita akan terlihat jelek. Kita akan harus botoks. Siapa tahu ya, jangan-jangan. Mendingan duitnya buat gue. Oke, apapun. Tapi nanti hidup kekal, kita mempunyai bodi yang beda. Rambut saya akan tetap cantik. Terlihat beda dengan ini. Maka hidup kekal itu ada. Dengan meyakinkan kita hidup kekal, kita memiliki harapan. Oke, saya kasih analogi. Teman-teman pernah ke Alaska enggak? Yakin. Ada, siapa tahu ya. Pernah ke Alaska enggak? Enggak, kan? Tapi kalau saya bilang, Alaska itu ada. Ada white bear. Ada orang yang tinggal di ini. Whatever. Kalian percaya enggak? Percaya. Karena pernah tahu, pernah lihat, pernah ada cerita. Nah, begitu juga kehidupan kekal. Kamu dan saya enggak pernah ke sana. Tapi dengan kamu dan saya, ada janji Tuhan. Kita ada kehidupan kekal. Kita bisa menemukan damai. Kita bisa menemukan cinta. Kita bisa menemukan kebahagiaan. Yang ketiga, terakhir. Jangan lupa. Kalau Tuhan, Yesus ngomong sesuatu kepada Nicodemus yang begitu penting. Lahir kembali. Yaitu terus menerus hidup di dalam terang. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam komitmen bersama-sama. Untuk mencapai kasih Tuhan. Untuk mengambil, apa itu? Kehidupan kekal. Saya tutup dengan satu cerita. Cerita lagi. Oke, sebelum saya share screen. Saya mau share screen. Saya berapa tahun yang lalu ikut namanya Life Surviving. Jadi ceritanya, saya harus naik kapal besar dan saya harus shooting. Ngeshoot orang lain. Bukan saya artisnya. Saya ngeshoot orang lain. Jadi saya harus masuk kapal besar. Saya harus tinggal di situ selama 10 hari. Sebelum saya tinggal di situ, saya harus ikut kursus. Kursus apa? Kalau kapalnya tenggelam, apa yang harus saya lakukan? Kalau kapal itu kecelakaan, apa yang saya harus lakukan? Saya ditunjukkan beberapa hal. Pertama, teman-teman, saya akan share my screen. Kalau kamu dan saya, nanti kalau ada kesempatan, naik kapal besar, moga-moga semuanya baik-baik saja. Oke. Oke. Dan baik, kalau kita baik-baik saja. Kalau terjadi eksiden, kalau terjadi sesuatu kapal itu tenggelam, apa yang harus kita lakukan? Kita akan pasti berenang. Syukur buat yang bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang, bagaimana? Mungkin kita melihat pelauti, terus kita mulai, wah berenang, berenang, berenang. Maka di sini dikatakan sama coach-nya, sama pelatihnya. Kalian kalau kapal tenggelam, tidak melihat ada pulau, tidak melihat ada sesuatu, jangan berenang. Dia bilang, kalau kalian pernah nonton Titanic, Titanic itu meninggal karena kebanyakan yang kedinginan ya. Nomor satu juga. Yang kedua adalah panik, dan mereka terus berenang, padahal mereka tidak tahu harus kemana. Jadi, dia bilang, kalau kamu tenggelam, kalau kapal tenggelam, jangan langsung berenang kemanapun. Karena itu akan menghabiskan energi kamu. Maka yang benar adalah, cari sesuatu yang bisa bikin kamu mengapung, maka kamu di atasnya dan kamu terapung. Terus, terus kalau kamu lihat, ada kapal yang seperti ini, ini namanya lifecraft, itu, ya, kalau kapal-kapal yang memang safety-nya oke, akan menyiapkan ini. Jadi, setelah evakuasi, perahu-perahu ini akan diturunkan dan cepat, kita yang ngerti, kita buka, dan dia akan jadi begini. Ada tulisan six, artinya ada enam orang di dalam. Nah, kalian berenang, dan masuk ke dalam. Nah, sekarang saya bertanya, iman kita, seperti apa? Jangan-jangan, kita selama pandemik ini, terus-menerus berenang, tapi tidak ada tujuan. Sehingga kamu dan saya capek, sehingga kamu dan saya tidak sadar lagi, ada kapal yang seperti ini, ada tempat yang seperti ini yang bisa saya naikin, saya berlabuh. jangan-jangan, jangan-jangan, sangking banyaknya entah bisnis tidak baik, saham turun, apapun lah, saya tidak tahu. Kita terus-menerus berenang, tanpa tujuan. Nikodemos mempunyai pengalaman yang sangat indah, bersama dengan Yesus, sampai, dia bisa membuat Yusuf Arimatea, endingnya ya, menolong Yesus. Bagaimana dengan kamu dan saya? Jangan-jangan kita sudah terlalu capek, jangan-jangan kita sudah terlalu, kita bahkan tidak bisa melihat, ada kapal yang seperti ini yang harus kita naikin. Maka teman-teman, malam ini, kalau kamu sudah sangat-sangat tired, sangat-sangat tidak tahu, teman-teman pada kemana, dan semua punya kesibukan sendiri, ada sebuah kapal, yang seperti ini, saya, I don't know how you call it ya, kapal karat or whatever, but it's safety untuk orang. Stop berenang. Naik ke atas, dan ingat ya, kapal ini muat enam orang, jangan nikmati sendiri. Kalau kamu dan saya menemukan kerajaan Allah, jangan nikmati sendiri, bawa orang naik ke atas itu. Dengan itu, saya yakin, saya yakin-yakinnya, satu hari, nanti ada kapal besar, yang pasti bisa melihat, pelampung yang besar ini, dan menyelamatkan kita. Jangan patah semangat, ada Yesus bersama kita. Jangan patah semangat, karena cinta Yesus tidak pernah melepaskan kita. Jangan patah semangat, terus hidup di dalam terang. Orang mau ngomong kita bodoh, kita apa, terus hidup di dalam terang. Karena hanya dengan itu, kita bisa menuntut hak untuk bahagia. Oke, teman-teman. Thank you, saya rasa sampai sini. Tapi sebelum menutup, boleh saya najak untuk berdoa? Saya yakin, sahabat yang kita rindukan, adalah sahabat yang, bukan membuat kita terus berenang, tapi sahabat yang menyediakan, kapal pelampung itu, untuk kita naikin. Tidak terlihat, teman-teman. Tapi itu nyata. Ada. Itu nyata, kapal yang seperti itu ada. Dan teman-teman, ini menarik juga. Di dalam itu, kalau kalian tahu ya, di kiri, kanan, segala macam, itu ada kode-kodenya, dan itu ada makanan. Makanan tablet, yang bisa kita makan sekali makan, seharian tidak lapar. Terus ada macam-macam alat. Jadi kapal ini, bukan hanya kita naik ke atas, terus kita tunggu kapal yang lain. Tapi siapin makanan, emergency kits, dan segala macam. begitu menarik. Tapi ada syarat satu juga. Kamu harus tahu, dia taruh di mana. Dia tidak mungkin gantung di atas. Dia tidak mungkin di sini. Jadi ada kode-kodenya, yang kasih kita lihat manualnya. Ini ada di sini, ada di sini. Seru, seru, seru. Bayangkan, ini hanya menyelamatkan kita, dari kapal yang tenggelam. Masa sih, Yesus tidak memberikan kita skill, Yesus tidak memberikan kita equipment, atau equip sesuatu, untuk kita bertemu dengan dia. Mari kita tutup dengan doa. Saya mau, boleh ya, saya mutarkan sebuah lagu. Nanti saya share screen aja dari saya. Terima kasih. Oh my God. Oke, let me check. Oke, kalau sharing lagu, kayaknya saya harus utak-atik sesuatu di dalam Zoom saya. Benar nggak sih? Coba ya, kita coba dengan, saya bisa utak-atik nggak ya. Let me check. Oke, nanti host, tolong beritahu saya, suaranya keluar atau tidak. Suaranya keluar atau tidak ini? Keluar. Oke, good. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa sebentar. Dalam waktu 2 menit selesai. Dalam waktu 2 menit selesai. Rauh kudus. Rauh kudus terima kasih sekali lagi karena cintamu begitu besar. Pertemuan Nikodemus dengan engkau, face to face, kami rindukan juga Tuhan. Mungkin banyak yang kami tidak mengerti. Mungkin banyak yang tidak bisa kami lihat. Mungkin tidak banyak bisa kami rasakan. Tapi kami mau tetap percaya. Kami yakin engkau mensiapkan kehidupan kekal. Kami yakin engkau mencintai kami. Kami yakin kami bisa hidup di dalam terang. Karena terangmu menyinari kami. Selama ini mungkin saya sudah terlalu menggunakan kekuatan sendiri untuk berenang, untuk mencapai satu tujuan yang tidak bisa dilihat. Hari ini saya yakin engkau memberikan sebuah kapal karet yang bisa saya naikin. Yang bisa saya bahkan tarik orang untuk diselamatkan di dalam cintamu. Aku mau dicintai Tuhan. Aku mau bertemu muka dengan muka dengan kau Yesus. Aku mau menjadi anak kesayanganmu. Mari kita hanya sejenak. Membiarkan roh kudus menyentuh kita dengan cintanya. Mengingatkan kita akan sakramen baptis yang begitu powerful, yang begitu indah yang melahirkan kita menjadi anak-anak kudus dan yang berhak untuk berbahagia. Rok kudus, stay with us. Berikan semangat, berikan cintamu, berikan kami harapan supaya kami terus-menerus dapat membawa terang dimanapun kami berada. terima kasih atas cintamu Yesus yang tidak ada duanya. Mari kita tutup dengan lagu ini sebagai lagu doa penutup kita. Terima kasih atas cintamu Yesus Sanggup menerima diriku Apa adanya selain kasihmu Yesus? Terima kasih atas cintamu Yesus Takkan ada lagi Kasih seperti ini Kasih seperti ini Sanggup mengubahkan hidupku Menjadi baru selain kasihmu Yesus Kau kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Sampai kini kuakui Kasihmu tiada duanya Takkan ada lagi Kasih seperti ini Sanggup mengubahkan hidupku Menjadi baru selain kasihmu Yesus Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Sampai kini kuakui Kasihmu tiada duanya Ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Sampai kagumi Sampai kini Kasihmu tiada duanya Sampai kini kuatui